Jadi nanti pada hari kiamat ada orang yang amalannya banyak tapi hilang, lenyap Amalan kita bukan dilihat dari banyaknya, tapi dari kualitasnya Ada kisah yang diceritakan oleh Imam Ahmad R.A Atau Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadith dari Nabi S.A.W Tentang sahibul bitaqah, tentang orang yang punya kartu, catatan amal Jadi ceritanya pada hari kiamat nanti ada seorang yang punya catatan amalan kejelekan Jumlahnya 99 Ya 99, jadi kita berarti 9 kali 90, eh bukan 9 kali ya, hampir 10 kali malah ya Jadi 99, 10 kali, 1, 2, 3, sampai berarti banyak Itu catatan kejelekannya, 99 Satu catatan kejelekan itu sepanjang mata memandang Jadi kalau ada kita memandang ke depan sampai mentok Ya tidak ada lagi kita lihat sampai disanalah catatan kejelekannya Tapi itu baru satu catatan kejelekan Jumlahnya berapa? Banyak atau sedikit? Banyak Orang itu sudah pasrah Ya ini kayaknya masuk neraka Ini tidak mungkin masuk surga kalau begini Ya catatan kejelekannya terlalu banyak Tapi Allah mengatakan kepada orang itu Hari ini kamu tidak akan didolimi Tenang saja kamu tidak akan didolimi Tetap amalan kebaikan kamu dan amalan kejelekan kamu akan ditimbang Karena amalan kita pada hari kiamat akan ditimbang Maka sesibuk apapun kita dengan aktivitas kita Jangan lupa untuk mengumpulkan amalan di hari akhir Jangan lupa untuk punya aset di hari akhir Yang cuma punya aset di dunia Hari akhir tidak punya aset Hari akhir tidak punya aset Rugi kita Padahal kita bisa punya aset Kita bisa punya aset amalan Untuk hari akhir bisa Tapi kita tidak lakukan Kita punya semuanya dan kita bisa punya aset itu Tapi kita tidak lakukan Maka rugi kita Alakulihal orang ini Disampaikan oleh Allah Bahwa kamu tidak akan didolimi hari ini Amalan kebaikan kamu dan amalan kejelekanmu akan ditimbang Dikeluarkanlah amalan kebaikan Mungkin dia pikir ya paling tidak ada dua catatan lah Ternyata tidak Cuma satu kartu Kartu Pernah lihat kartu ATM? Ya mungkin kira-kira seperti itu Satu kartu Satu kartu Nah Kemudian di dalam kartu itu pun Cuma tertulis kalimat Ashadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Dua kalimat syahadat Cuma itu Jadi itulah amalan dia Amalan kebaikan Sisanya Amal kejelekan Mau ditimbang Menurut logika kita Kartu tadi pasti akan terbang Terhempas ke atas Akan terbang ke atas Sedangkan Catatan kejelekannya pasti akan Turun Itu menurut logika kita Tapi Allah tetap menimbang Ditunjukkan di depan orang tersebut Dan ternyata Masya Allah Terbalik Kartu tadi Berat sekali Sampai dia menghempas ke bawah Sehingga Catatan-catatan amal yang jumlahnya 99 Satu catatan amal sepanjang atau pemandang terhambur ke atas Bukan karena ringan Bukan Dia berat Tapi kartu itu lebih berat Mana yang lebih banyak? Catatan kebaikan atau catatan kejelekan? Yang lebih banyak tadi? Kejelekan lebih banyak Kebaikan? Sedikit Kenapa yang kebaikan tadi bisa Menghempas ke bawah? Kemudian yang catatan kejelekannya tadi ke atas Kenapa bisa? Mana lebih berat? Mana lebih berat? Sekarang saya tanya Mana lebih banyak? Catatan kebaikan atau kejelekan orang tadi? Kejelekan Mana lebih berat? Catatan kebaikannya atau kejelekannya? Kebaikan Yang lebih banyak catatan kejelekan Yang lebih berat catatan kebaikan Artinya Amalan kita bukan dilihat dari banyaknya Tapi dari Dari Bagus Dari kualitas Terima kasih